Baik, sambil lalu menunggu penelpon masuk, saya akan memberikan informasi mengenai dua oknum wartawan yang telah melakukan pemerasan terhadap warga. Akibat melakukan pemerasan terhadap tamu hotel, dua oknum wartawan online di Jombar, Senin Malam, diciduk polisi. Dua pelaku ditangkap setelah dilaporkan korbannya yang keberatan. Pelaku meminta sejumlah uang sebesar 17 juta rupiah, bahkan jika tidak menuruti kemauannya, pelaku akan memberitakannya ke media sosial. Dan untuk mengetahui seperti apa tanggapan dari Dewa Pembina IJTI Tapal Kuda, saya akan mencoba menghubungi Bapak Kumbang Ari. Halo selamat sore Halo selamat sore Halo selamat sore Ya selamat sore Mas Kumbang Ari Dewan Pembina IJTI Tapal Kuda Perkenalkan saya Ageng Widia dari program Gatekeeper FTV Jember Oh ya Ageng gimana? Baru saja kita tengah membahas mengenai dua oknum wartawan yang telah melakukan pemerasan kepada warga ini Mas Ari Mas Ari menanggapi perihal informasi seperti ini seperti apa Mas? Ya saya selaku Dewan Pembina IJTI sangat menyesalkannya dengan tindakan oknum yang mengaku-ngaku seorang jurnalis atau wartawan Karena bagaimanapun kerja profesi jurnalis atau wartawan itu sudah melalui kode etik jurnalistik Jadi tidak ada penyataan bahwa kita menutupi sebuah berita dengan kompensasi apapun Apalagi dua orang oknum ini mengaku-ngaku wartawan dan saya secara pribadi maupun secara organisasi menyebutnya mereka ini bukan wartawan ya Mereka ini pemeras jadi selayaknya lah kedua ini dibidadakan Jadi kami mengapresiasi kepolisian Resor Jember terutama untuk menindak tegas oknum-oknum yang mengatasnamakan wartawan atau profesi wartawan itu sendiri Jadi tidak ada tindakan untuk bisa menutup kemungkinan mereka akan terbebas dari jeratan hukum seperti itu Mas Ari ya? Ya benar jadi ini murni pidana dan kami mendorong organisasi pun mendorong juga kepolisian Bahwa proses ini harus tetap dilanjutkan kalau perlu sindikat-sindikat ini dihabisin gitu mulai tingkat bawah Karena ini sangat meresahkan gitu kan apalagi sampai mencoreng nama organisasi wartawan maupun wartawan yang benar-benar bekerja sesuai kode etik jurnalistik Dan satu hal kita meminta ke masyarakat kalau memang ada indikasi-indikasi untuk menutup berita atau apa dengan kompensasi apapun Mohon dikonfirmasi ke organisasi-organisasi wartawan yang sudah terdaftar ya di Dewan Pes Mungkin di Aji atau IJTI sendiri bahwa ini benar nggak jadi masyarakat pun juga terbantu gitu kan Nggak sampai menjadi korban gitu Dan mengenai kasus dua oknum wartawan ini apakah hal semacam ini juga sering terjadi Mas Ari? Ya dalam beberapa tahun terakhir memang banyak ya kejadian-kejadian modus-modus yang dilakukan seperti ini ya Mencadut nama mencatut nama sebuah lembaga profesi atau mencatut nama lembaga media gitu kan Memang sering terjadi Dan itulah peran-peran masyarakat Tepatnya tokoh-tokoh masyarakat untuk menjelaskan ke masyarakat Kami bekerja selaku selayaknya profesi Jadi sama halnya kita Profesi-profesi lain seperti kayak IDI, Ikatan Dokter Indonesia Maupun Pak Pradi Pengacara gitu kan Kita berdasarkan kode etik yang kita sudah punya landasan-landasan hukum Yang bisa kita pertanggung jawabkan Sama halnya kita menulis sebuah berita Kita menulis sebuah liputan Kita juga dipertanggung jawabkan kepada masyarakat Jadi tidak ada unsur Menutup sebuah berita dengan kompensasi nominal uang Atau kompensasi apapun Apalagi ini pemerasan yang jelas-jelas Bahwa ini tindak pidana yang harus diproses secara hukum Seperti itu Jadi mungkin jika masih ada warga yang mengalami pemerasan dari oknum wartawan ini Apa yang perlu dilakukan oleh warga ini Mas Ari? Ya Jadi sih kami mengimbau ya Tidak semua masyarakat ini paham Tidak semua masyarakat ini familiar terhadap sebuah pemberitaan Bahwa ya setidaknya mereka harus cross check balance dulu lah Cross check balance ke wartawan A Semuanya dia melakukan A Modusnya apa Modusnya apa Kalau sekiranya mereka ini Sekiranya melenceng dari tugas jurnalisa ini Ini sudah ketahuan Sudah bisa terendus bahwa ini Aksi-aksi yang tidak terpuji Mungkin kalau mereka itu bisa lapor ke polisi Kan gitu Ke polsek terdekat Atau ke polres Pak ini benar gak kasusnya seperti ini Pasti nanti polisi kan akan meng cross check kan Ke teman-teman wartawan yang ada khususnya ada di Jember ya Ini anggotanya siapa Ini anggotanya ICDI Anggotanya PBI Atau anggotanya Aji Pasti akan ketahuan gitu kan Jadi warga tidak perlu takut untuk melaporkan hal semacam ini Seperti itu Mas Arya Ya benar Jadi kami menghimbau dari masyarakat Warga untuk melaporkan ya Tindak pidana seperti ini Malah justru kami ini yang bekerja secara baik Merasa terbantu Kalau masyarakat itu juga mau Memberikan Tidak memberikan sesuatu Ke mereka-mereka yang Yang apa Yang sifatnya dia akan melakukan Tindakan pemerasan Seperti itu Karena Ya secara gak langsung Kita yang di lapangan Kita yang benar-benar Menggali informasi Memberitakan sesuai fakta yang terjadi Tidak merasa Tidak merasa Kesannya itu Ini satu Satu King lah dengan wartawan-wartawan Yang Wartawan yang saya kasih Tanda kutip Wartawan tanpa media Wartawan abal-abal Seperti itu Benito Agang Ya dan mungkin Terakhir Mas Ari Harapan dari Mas Ari sendiri Sebagai Dewan Pembina IJTI Tapal Kuda ini Agar hal serupa Tidak lagi terjadi Di Jember Seperti apa Ya Saya pribadi Maupun secara organisasi Mengimbau Terutama untuk Rekan-rekan Sendiri Rekan-rekan IJTI Bahwa kita Di Apa Di Bekerja ini Sudah Sesuai Berlaku Melaku Maupun Peraturan yang Dibangun oleh Perusahaan yang masing-masing Maupun Kode etik Dari Dewan Pers Maupun Organisasi Kami harap sih Teman-teman Memaklum Apa Ini ya Apa maksudnya Teman-teman ini Supaya sadar diri Bahwa kita Jangan terjebak Hal seperti ini Karena Kami miris juga Ya kan Dengan kondisi Wartawan-wartawan Yang Itu tadi Tanpa Sekabar Maupun Tanpa Media-media Yang gak jelas Kadang kerbit Kadang gak Gitu kan Akhirnya Teman-teman ini Merasa Risih sendiri Yang gitu ya Tapi harapan kami sih Teman-teman Fight di lapangan Terutama untuk Oknum-oknum Yang mengaku Mengaku Wartawan Mungkin sekarang Mungkin sekarang gak Kena Suatu saat Pasti akan Kena Pasti akan Kena Kasus saat Seperti ini Pasti akan Kena Seperti itu Dan kita berharap Semoga kasus ini Menjadi terakhir Kalinya Dimana yang Menyangkut Pautkan Profesi Sebagai Wartawan Seperti itu Mas Hari ya Ya Harapannya Memang Seperti itu Jadi Cukup Ini Menjadi Coreng Menjadi Intropeksi Kita Bahwa Jurnalistik Ini Bekerja Sesuai Aturan Sesuai Kode Etik Yang tertuang Dalam Undang-Undang Seperti itu Terima kasih Atas waktunya Mas Kumbang Adi Dewan Pembina IJTI Topal Kuda Selamat Sari 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 Sari